Salam sejahtera, Saudara. Apa kabar? Kiranya Saudara dalam keadaan yang baik dengan pengharapan iman yang tetap tertuju kepada Tuhan. Hari ini kami mengucapkan selamat merayakan hidup dalam anugerah pertambahan usia bagi Ibu Lena, Bapak Andreas Perdana, Ibu Simomora dari Pospel Waihandok, dan Rini Oktaviana dari Pospel Waihandok. Kiranya dalam penyertaan Tuhan, sukacita Saudara semakin disempurnakan. Mari mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita berdoa. Tuhan, sabdamu pelita dikala gelap dan perisai yang melindungi kembara iman kami kepadamu. Kiranya dalam bimbinganmu, hati dan pikiran kami tercerahkan dan kembali berpegang teguh pada sabdamu itu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan melalui kejadian pasal 37 ayat 23 hingga 30 menyatakan, Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian, duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi, janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, Yusuf menjadi korban dari ketidakramahan saudara-saudaranya sebagai dampak dari kesenjangan perlakuan dalam relasi keluarga. Termasuk juga ketidakstabilan sikap dari Ruben sang kakak tertua. Perkataan Ruben di ayat 30 yakni, kemanakah aku ini mengisyaratkan akan ketidakstabilan itu. Dalam psikologi perkembangan, sikap demikian disebut sebagai labil. Orang yang labil seringkali ditandai dengan memiliki perasaan yang dapat berubah dan berganti secara cepat bahkan drastis. Mudah goyah karena tak kokoh sehingga kemudian dapat berpengaruh pada keputusan termasuk tindakannya. Salah satu ujian berat dalam relasi iman kepada Tuhan adalah cara manusia bereaksi kalau menghadapi situasi darurat. Apakah reaksi itu menyelamatkan ataukah menghancurkan? Kestabilan imanlah yang dibutuhkan. Hubungan yang kuat dan berkualitas dengan Tuhan memampukan kita hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan apalagi menenangkan hati manusia seperti yang dilakukan oleh Ruben. Stabilnya iman sangatlah menolong kita untuk bertahan, tak goyah, bahkan tak hilang arah, kalah dinamika hidup yang tak menyenangkan menghampiri. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kembara iman, sodara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas dan hari baru ini setelah kami diberi anugerah perlindungan dalam peristirahatan malam kami. Di hadapan kami ada rutinitas hidup yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan. Maka sertailah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar baik dalam keadaan yang menyenangkan ataupun tak menyenangkan, kami menunjukkan kestabilan iman kami seperti kehendakmu dalam laku hidup yang memuliakan namamu. Di dalam nama Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat dan semangat berkarya, sodara. Jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.